David Kevin Rumaki kini tengah mendapatkan nasib yang kurang mengenakan bersama Persib Bandung. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan harus menepi dari lapangan hijau, sekitar 6-9 bulan ke depan. Usai cedera lutut yang didapatkannya pasca latihan bersama Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dia juga sempat naik ke meja operasi yang membuat kesempatannya untuk bermain bersama Persib tentu akan menjadi sangat sulit. Mengingat untuk proses pemulihan butuh waktu yang cukup lama. Sebelumnya, eks pemain Persib Pura Jayapura ini juga tidak sering mendapatkan menit bermain bersama Persib Bandung. Apalagi di era kepelatihan Luis Mila, nyaris dia hanya bermain satu kali. Itu pun di babak kedua, masuk sebagai pemain pengganti, dan hanya bermain selama 15 menit. Mengingat memang kedalaman skuad Persib Bandung sangat bagus, dan David Rumahkik yang dinilai belum cukup bisa bersaing dengan pemain lainnya, membuatnya harus lebih banyak menunggu dan sabar di bangku cadangan. Sebelumnya bersama Persib Pura, pemain satu ini memang kerap kali menjadi kepercayaan Coach Jackson F. Thiago di bek kiri, dan Alfredo Vera juga sempat mempercayai pemain ini untuk posisi yang sama. Namun sayang, sekarang nasibnya sungguh menyedihkan, sudah jarang bermain, harus naik meja operasi lagi. Sekedar informasi, David Rumahkik didatangkan Persib di awal kompetisi Liga musim ini. David Rumahkik sendiri memilih hengkang dari Persib Pura ke Persib Bandung, karena memang ingin mencari tantangan baru. David Rumahkik memulai karirnya di Persib Pura Junior, sebelum akhirnya dipromosikan ke Persib Pura Senior di tahun 2017. Kita doakan saja, semoga yang terbaik untuk pemain Papua satu ini. Lekas pulih dan kembali ke permainan terbaik. Amin. Lekas pulih dan kembali ke permainan terbaik. Terima kasih.